Halo brosis, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo Di video kali ini saya akan review New Honda Beat CBS Warna putih hitam Terbaru 2021 Jadi ini adalah Salah satu warna terbaru dari Honda Beat CBS Atau versi terendah Di tahun 2021 ini Yaitu hitam putih Jadi brosis, untuk warnanya sendiri Khusus Beat CBS Dia menggunakan warna full glossy Berbeda dengan versi CBS ISS Dan Deluxe Yang menggunakan warna matte Tapi untuk versi CBS ini Menggunakan warna full glossy Bicara soal harga Nanti teman-teman bisa cek Untuk daftar harganya Di link yang saya cantumkan di deskripsi Itu tersedia semua versi Dari versi terendah Versi CBS ISS dan Deluxe Tinggal kalian cek aja ya brosis Linknya ada di deskripsi Oke kita mulai pembahasannya Untuk desain warna Di bagian batok kepalanya Ini perpaduan Antara putih dan hitam Jadi di bagian visornya Menggunakan warna hitam glossy Ada stripping Honda Di bagian atas Kemudian di bagian Sampingnya Menggunakan warna putih Dan saya suka banget nih Untuk tampilan batok kepalanya Sudut-sudut dan lekukan-lekukannya Keren Kita bisa melihat Di bagian ujungnya Lancip ya Keren banget sih tampilannya Turun lagi ke bagian bodi depannya Untuk bagian dasinya Dia menggunakan warna Hitam doff Berbahan plastik kasar Yang menjadi satu Dengan dudukan plat nomernya Jadi untuk bit terbaru sekarang ini Udah gak pake besi Dudukan plat nomernya Tapi pake plastik ya Untuk bodi bagian sampingnya lagi Full putih Ini dia putih Samping putihnya ini glossy Jadi mengkilap banget warnanya Mewah banget ya Untuk sennya sendiri Posisinya di ujung atas Nah biasanya banyak yang nanya nih Ketika plat nomernya sudah terpasang Apakah Bakal nutupin sennya bang Jawabannya tentunya Enggak sih Andaikan nutupin juga Masih tetep keliatan Jadi gak nutupin full Paling ya Ketutupan sedikit lah Nah untuk headlampnya Mengusung full LED tentunya Teman-teman bisa lihat Untuk tampilannya Memang untuk bit terbaru ini Tampilannya sporty banget Dari bagian atas Dia lancip Ke bawah disini juga lancip Samping-sampingnya juga lancip Headlampnya full LED Kita bisa lihat Sangat luar biasa Nah untuk bagian bodi sampingnya Atau fairingnya Menggunakan warna full putih Jadi dari bagian atas ke sini Ke bawah Dia jadi satu ya Jadi ketika kalian melepas bodinya Itu harus ditarik ke depan Jadi memang dia menyatu Nah di bagian fairingnya Dibalu dengan stripping Bertuliskan Honda berwarna hitam Di bagian atas Kemudian di bagian bawahnya Saya suka banget nih Warnanya Dan strippingnya itu fresh Jika dibandingkan dengan Generasi sebelumnya Disini terdapat tulisan bit Nah ini dia Menggunakan warna putih Dan warna abu-abu Di atasnya ada garis hitam Kemudian merah Ada garis-garis abu-abu lagi Dan merah yang menyilang Atau melintang Nah untuk bodi bagian Bawahnya Dan decknya Tentunya full Hitam berbahan plastik kasar Nah untuk bagian sparkburnya Menggunakan warna hitam Glossy brosis Jadi paduannya di bagian atasnya Dia putih Sparkburnya dia hitam Hitamnya ini glossy Atau mengkilap ya Nah ini dia Nah di bagian sparkburnya Saya juga suka banget Karena lekukan-lekukannya Ini dia Nah lekukan-lekukan Dan sudut-sudutnya memang Lancip-lancip banget sih Lanjut ke bagian kaki-kakinya nih Untuk bagian soknya Tentunya mengusung teleskopik Dengan tabung sok berwarna hitam Dove Bagian velgnya juga Full hitam Dove Band depan menggunakan ukuran 80x90 ring 14 Nah untuk velgnya ini Mengusung pelg Berbentuk V ya Yang kurang lebih Sama dengan yang digunakan Di Honda Genio Sekarang kita beralih Ke sisi sebelah kiri Untuk melihat bagian pengeremannya Nah ini dia Untuk bagian pengereman depan Tentunya sudah dibekali Dengan disc brake Hanya saja memang menggunakan disc tipe standar Jadi bukan tipe wave Seperti Vario 150 Untuk kaliper seperti biasa Sudah menyematkan Merk Nissin Satu piston berwarna hitam Nah di bagian Smartboard sebelah kiri Di sini terdapat Stripping bertuliskan Kombi brake berwarna putih Yang ini tandanya Motor ini sudah dibekali Dengan sistem pengereman CBS Atau kombi brake system Oke kita naik sekarang Ke bagian Cockpitnya Nah ini dia Untuk bagian cockpitnya Kurang lebih tampilannya Masih sama persis Dengan generasi sebelumnya Jadi gak ada perubahan Untuk bagian frame-frame Sampingnya Menggunakan warna Hitam glossy Panel meternya Mengadopsi perpaduan Antara analog dan digital Jadi di bagian kecepatan Dia menggunakan Analog Warnanya biru putih Paduannya Kemudian di bagian Indikator bahan bakar Dan odo Atau total kilometer Menggunakan digital Kemudian di bagian atas Juga ada beberapa Indikator seperti Lampu jarak jauh Mil injeksi Sen ECO Nah posisinya berada Di atas Nah untuk bagian Bodi sampingnya Dia menggunakan Warna hitam glossy Eh hitam doff Hitam doff Berbahan Berbahan plastik kasar ya Yang glossy Dia di tengahnya sini Di bagian Samping-sampingnya Dia hitamnya doff Bahannya plastik kasar Nah untuk tombol-tombolnya Yang ada di bagian Setang Di sebelah kiri ada Saklar rampu jarak jauh Dan jarak pendek Kelakson Kemudian sen Di sebelah kanan Hanya terdapat Tombol stutter Karena ini versi terendah Atau versi termurah Jadi belum tersedia ISS Atau idling stop system Tapi yang tersedia ISS itu Bro sis Hanya di versi CBS ISS Dan Deluxe Untuk versi terendah ini Dia nggak punya ISS Nah mungkin itu Yang bisa jadi Bahan pertimbangan Untuk bro sis semua Ketika membeli versi Standar ini Dia belum punya ISS Kemudian turun lagi Ke bagian Bawah Nah Di bagian sini Terdapat dua rak Kiri dan kanan Karena bro sis Di sebelah kanan Tidak terdapat power charging Seperti versi-versi lainnya Untuk versi CBS ISS Dan Deluxe Dia punya power charging Atau power outlet Tapi untuk versi terendah ini Dia nggak punya power charging Jadi dari segi fitur Memang standar banget Udah nggak punya ISS Nggak punya power charging Jadi raknya dua Di kanan kiri Kemudian di bagian Kunci kontak Tentunya juga masih Menggunakan kunci kontak manual Belum smart key atau keyless Dan belum terdapat Fitur alarm Maupun answer back Jadi dari segi keamanan Dia hanya mengandalkan Kunci stang Dan shutter key saja Kemudian di sebelah kanannya Ada seat opener Yang akan memudahkan kita Membuka jok Bagian belakangnya Jadi kita nggak perlu Repot-repot lagi Ke belakang Buat ngebuka bagian joknya Turun lagi ke bagian Step floor-nya Untuk bagian step floor-nya Menurut saya Ukurannya cukup luas Space antara Depan dan belakangnya Juga jauh sih Tentunya bisa Bawa barang-barang Lebih banyak Nah untuk bagian Permukaannya Terdapat tekstur Bintik-bintik Seperti ini Yang akan memberikan Cengkeraman ketika Kaki kalian berpijak Di bagian step floor-nya Nah untuk bodi belakangnya Menggunakan warna Full hitam glossy Ini dia penampakannya Dibalu dengan stripping Bertuliskan bit Di sini Kecil berwarna putih Dan di belakangnya Ada bit lagi nih Tulisannya Dia besar Kemudian ada garis Merah Kemudian ada merah Dan ada tulisan Compact Sportmatic Berwarna abu-abu Di bagian bawahnya Brosis Ini dia Untuk penampakan Bodi belakangnya Sangat terlihat fresh Dan lebih sporty Jika dibandingkan Dengan generasi sebelumnya Untuk joknya sendiri Ukurannya tidak terlalu Leber Dan tidak terlalu panjang Menyesuaikan ukuran bodinya Tentunya Bahannya sendiri Ya bisa dibilang Gak empuk juga Dan gak keras juga sih Ya sedang-sedang aja sih Tapi kalau kalian Pakai bit dengan jarak jauh Biasanya Panat kalian panas Karena memang Joknya gak terlalu lebar Lanjut ke bagian bagasinya Dapat menampung Sebanyak 12 liter Dan gak bisa masuk helm Karena memang bagasinya Gak terlalu besar Dia bentuknya memanjang Gak menyamping ya Soalnya memang Bodinya juga ramping Kapasitas tanki Bahan bakar 4,2 liter Brosis Dan motor ini sangat irit Karena dalam 1 liter Dapat menempuh jarak Sejauh 60 km Irit banget Kemudian di bagian atas tankinya Juga terdapat Cover plastik Yang disini juga terdapat Tulisan bit Dan motif-motif Seperti karbon Jadi pada bagian tankinya Gak langsung tangki Tapi ada covernya Di bagian atasnya Untuk bagian Behel belakangnya Menggunakan warna Hitam doff Dibalut dengan karet Pada bagian permukaannya Dan terdapat tekstur Seperti ini Seperti karbon juga ya Di bagian permukaannya Kemudian di bagian Bodi bagian belakang atasnya Juga terdapat Tekstur Yang sama persis Dengan yang digunakan Di bagian belnya Untuk bagian cover CVT Dan cover filter udaranya Mengusung warna Full hitam Jadi di bagian filter udaranya Dia hitam Menggunakan bahan plastik Kemudian di bagian Cover CVT-nya Di belakangnya Dia menggunakan besi Sedangkan di bagian depan Di sini terdapat Cover plastik juga Terdapat tulisan Honda Yang diukir ke dalam Dan terdapat Fitur kickstarter Jadi untuk beat sendiri Masih mempertahankan Fitur kickstarter Yang hampir Sudah tidak digunakan Di metik-metik Honda Zaman sekarang Kemudian untuk bagian Step belakangnya Ini bisa dibilang Masih jadul tampilannya Karena masih menggunakan Pipa biasa Dibalut dengan karet Pada bagian permukaannya Belum menggunakan Sistem klik-klikan ya Seperti Scoopy Dan Vario 150 Kemudian di bagian Suspensi belakangnya Masih mengusung Monoshock Yang posisinya Berada di sisi Sebelah kiri Pengreman bagian belakang Masih menggunakan Rem tromol Biasanya banyak yang Nyaranin beat Buat pakai Disk brake Kalau menurut saya sih Metik 110cc Sudah cukup Menggunakan Pengreman tromol sih Kemudian untuk Ban belakang Dia menggunakan 90x90 ring 14 tubeless Jadi seperti yang Saya sebutkan di awal Untuk bannya sendiri Depan belakang Sudah mengusung Ban tubeless Untuk bagian Stop lampnya Ini dia brosis Tampilannya Dia menggunakan Bohlam biasa Dibalut dengan Mika berwarna merah Di bagian stop lampnya Untuk sennya Menggunakan Bohlam berwarna kuning Tampilan sparkboardnya Ukurannya cukup panjang Tentunya Tentunya juga akan Melindungi brosis semua Yang dibonceng Di belakang Dari cipratan-cipratan Air atau lumpur Ketika hujan Di sini juga terdapat Lampu senja Yang berfungsi Untuk menerangi Bagian plat nomernya Dia nongol keluar Kemudian ada Stripping Honda Di bagian atas Di sisi-sisi sampingnya Terdapat tekstur Seperti karbon Kemudian di bagian Tengahnya juga sama Nah di sini juga terdapat Mata kucing Di bagian bawah Lampu senjanya Kita berhenti Ke sebelah kanan Untuk mesinnya sendiri Masih sama dengan Generasi sebelumnya Jadi tidak mengalami Perubahan Dia menggunakan Mesin injeksi 110 cc Bertipe SOHC Berpendingin Udara atau sirip-sirip Kapasitas soli mesin 0,65 liter Untuk tampilan Kenalpotnya Full hitam doff Dibalu dengan Cover muffler Yang juga berbahan plastik Di sini Menggunakan warna hitam Terdapat tekstur Seperti karbon Pada bagian permukaannya Kemudian untuk Rangkanya sendiri Brosis Dia mengusung Rangka e-serve Yang dipercaya Sangat ringan Dan sangat mudah Dikendalikan Lanjut di bagian Depan bannya sini Terdapat karet Yang berfungsi untuk Melindungi throttle bodynya Dari cipratan-cipratan air Atau lumpur Ketika hujan Jadi ada cover Di sini Biar throttle bodynya Tidak gampang kotor Tentunya Nah jadi ini dia Tampilan full body Dari Honda Beat CBS Terbaru 2021 Warna putih hitam Dengan tampilan Warna yang lebih fresh Dan lebih sporty Tentunya Jika dibandingkan Dengan generasi sebelumnya Untuk generasi sebelumnya Dia menggunakan Warna full putih Jadi tidak ada Putih hitam Seperti ini Jadi full putih Untuk Beat CBS Sementara di tahun 2021 ini Pembaruan warna Menggunakan warna Paduan antara Putih dan hitam Dan motor ini Saya review di Bekasi Motor Honda Wing Dealer Yang beralamat Di jalan MHC Buan Nomor 3 Marga Hayu Bekasi Timur Ini dia Untuk menampakkan Bodi belakangnya Kalian bisa nilai sendiri Dari bagian depan Bagian kaki-kaki Hingga ke Bagian belakangnya Oke Mungkin cukup sekian Video kali ini Semoga video ini Bermanfaat Dan dapat memberikan Gambaran khususnya Untuk brosi semua Yang mau beli Honda Beat CBS Di tahun 2021 Nantikan video-video Saya yang berikutnya Saya Laksana Budi Prasetyo Dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya